Al-Fatihah Untuk melanjutkan Pembahasan kita Tafsir Al-Quran Al-Karim Untuk Juz Ammah Karya Fadulatul Syekh Muhammad bin Salih al-Usaimin Kita masih membahas tentang Surah An-Naba ya Surah An-Naba Yang terakhir Ayat-ayat yang ke-12 Yang ke-12 Wabanaina faukokum sabang shidada Kami Telah membangun di atas kalian Langit Tujuh lapis langit yang kokoh Kemudian Kita lanjutkan pada Kesempatan yang berbahagia ini Ayat yang ke-13 Waja'alna sirajau Wahhajah Ya Dibaca ayatnya Mulai ayat 13 ya Akhuna Sabirin Dafadul Waja'alna sirajau Wahhajah Ya'ni Bidhalika Asyamsu Wahia sirajun Mudi'un Wahia aydan Zatu hararatun Azimatun Zatu hararatin Zatu hararatin Azimatin Tip Dan kami telah menjadikan Sirajau Bisa dibacakan artinya Di ayat tersebut Untuk arti ayat ini Kami telah menjadikan Sirajau Penerang Wahhajah Ya disini maksudnya adalah Matahari ya Ya kalau Untuk terjemahan di Al-Quran Versi Al-Qurannya Bagaimana Bisa dibacakan Akhuna Sabirin Oh disini Silahkan Sinar ya Dia menyinari ya Si Rojo Yomudi Dan kami membangun Di atas kamu Setelahnya 13 Dan kami menjadikan Pelita yang terang Benderang Yaitu matahari Pelita yang terang Benderang Si Rojo Itu adalah Cahaya Pelita Wahhajah Yang terang Benderang Di terjemahan ya Maksudnya adalah Ya'ni Asyams Maksudnya adalah Matahari Jadi matahari Di ayat ini Disebut sebagai Si Rojo Wahhaja Pelita yang Terang Benderang Matahari Maksudnya Cahaya Yang menyinari Wahha Aydan Wahia Aydan Zatu Hararatin Azimah Yaitu Cahaya Yang memiliki Panas Yang Begitu besar Panas Yang Sangat Menyengat Wahhaja Wahhaja Waqadatun Wahhaja Waqadatan Yang Menyalah Hararatuha Fi Ayyami Saifi Harara Shadidah Yang mana Tingkat Kepanas Tingkat Panasnya Itu Di musim Panas Itu Harara Shadidah Sangat Panas Padahal Matahari Itu Jauh Padahal Jarak Matahari Ya Itu Begitu Jauh Dari Dari Bumi Namun Begitu Menghancurkan Panasnya Panas Yang Kita Rasakan Ketika Di musim Panas Sangat Panas Ya Bagaimana Dengan Sesuatu Yang Dekat Dengan Matahari Bisa Dibayangkan Ketika Kita Jauh Dari Matahari Kita Merasakan Panas Yang Sangat Ya Apalagi Sesuatu Yang Dekat Dari Matahari Bisa Hancur Ya Bisa Musnah Karena Panas Yang Begitu Besarnya Dan Ini Adalah Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menciptakan Matahari Sumber Yang Terbesar Ya Yang Ada Di Alam Jagad Raya Ini Matahari Itu Adalah Sumber Yang Terbesar Yang Ada Di Alam Jagad Raya Ini Ya Walaupun Jauh Jaraknya Tetapi Kita Juga Panas Namun Tidak Menghancurkan Kita Walaupun Panas Tapi Sangat Sangat Bermanfaat Bagi Kehidupan Manusia Dan Ketika Kita Berada Di Bawah Terik Matahari Maka Disini Ada Anjuran Yang Dianjurkan Bahwasannya Ida Shtad Dal Harru Fa Abridu Bissolah Jadi Ketika Siang Hari Dimana Itu Tingkat Matahari Panas Panasnya Matahari Saat Itu Maka Rasulullah Memberikan Anjuran Fa Abridu Bissolah Ya Maka Ketika Sholat Zuhur Ya Maka Rasul Mengajurkan Untuk Kemudian Diakhirkan Ditunda Ya Fa Abridu Bissolah Karena Sungguhnya Fa In Shidat Al-Har Min Faih Jahannam Ya Dinginkanlah Ya Apa Namanya Panas Matahari Itu Dengan Dengan Sholat Karena Panasnya Matahari Itu Merupakan Faih Jahannam Ya Uapnya Neraka Jahannam Wa qala Alayhi Salatu Wassalam Dan Rasulullah Juga Bersabda Istakat Naru Ilallah Neraka Mengeluh Kepada Allah Mengadukan Kepada Allah Dengan Mengatakan Ya Rabbi Akala Ba'di Ba'da Neraka Itu Satu Sama Lain Ya Saling Abah Memakan Fa'adhinalaha Binafsain Kemudian Allah pun Memberikan izin Kepada neraka Untuk Bernafas Dua kali Nafas Dua kali Hembusan Ya Karena neraka Begitu Panas Dan Neraka Itu Mengeluh Ya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah pun Memberikan Nabah Keringanan Untuk Neraka Jahannam Menghembuskan Dua kali Hembusan Yaitu Nafsun Fisita Nafsun Fisayf Hembusan Ketika Musim Dingin Dan Hembusan Ketika Di musim Panas Dua-duanya Ini Ketika kita Merasakan Ya Dingin Yang sangat Atau Panas Yang sangat Maka Ini Adalah Uap Dari Dari Api Neraka Jadi Ketika Kalian Merasakan Dingin Yang Begitu Sangat Dingin Itu Adalah Uap Api Neraka Panas Yang Sangat Panas Juga Uap Dari Api Neraka Ini Adalah Keringanan Yang Allah Berikan Kepada Api Neraka Ya Wama Adalika Fa'inna Fihah Maslahatun Azimah Lil Khalqi Tapi Matahari Itu Panas Panas Sangat Panas Namun Dengan Demikian Allah Memberikan Maslahat Ya Di Belakang Itu Ada Maslahat Yang Diberikan Kepada Allah Oleh Allah Kepada Makhrufnya Ya Kita Tumbuh Tumbuhan Ya Bagaimana Kondisi Tumbuhan Ketika Memang Tidak Ada Cahaya Matahari Tidak Akan Pernah Tidak Akan Pernah Sempurna Ya Dengan Adanya Fotosintesis Ya Dan Yang Lainya Tanaman Tidak Akan Tumbuh Dengan Sempurna Kalau Tidak Ada Cahaya Matahari Ya Jadi Disini Ada Maslahat Bagi Kita Bagi Makhluk Yang Ada Di Bumi Fahiyat Wafiru Alal Khilqi Amwalan Azimah Fi Wakti Nahar Ya Jadi Dengan Adanya Matahari Kita Bisa Mencari Penghidupan Ya Kita Bisa Mencari Harta Mencari Rizki Di Siang Hari Ya Karena Dengan Adanya Siang Ada Matahari Yang Menyinari Sehingga Kita Bisa Berjalan Di Atas Permukaan Bumi Ini Jadi Dengan Adanya Mata Hari Kita Tidak Butuh Penerang Ya Ini Maslahat Maslahat Matahari Begitu Panas Ya Namun Ada Maslahat Yang Allah Berikan Kepada Kita Di Siang Hari Kita Tidak Repot Repot Untuk Menyalakan Lampu Ya Tidak Repot Menyalakan Api Dan Yang Lain Di Sini Tentunya Ini adalah Maslahat Yang Yang Luar Biasa Bagaimana Ketika Di Malam Hari Ya Di Malam Hari Kita Butuh Penerang Bukan Ya Yang Mana Penerang Itu Tidak Bukan Apa Namanya Kita Mengeluarkan Butuh Biaya Yang Begitu Besar Ya Adanya Listrik Dan Yang Lainnya Itu Tidak Gratis Bagaimana Jadi Bayangkan Ketika Memang Allah Seandainya Allah Menjadikan Ya Kita Di Bumi Ini Tanpa Matahari Gelap Terus Dan Tentu Biaya Yang Akan Kita Keluarkan Semakin Besar Ini Adalah Nikmat Yang Memang Kita Tidak Rasa Nikmat Yang Kita Dapatkan Namun Kita Tidak Merasakan Itu Nikmat Ya Berjalan Siang Malam Ya Begitu Saja Ya Disini Kita Lupa Ya Padahal Seandainya Allah Jadikan Di Siang Ya Seperti Kondisi Saat Ini Ya Kita Tidak Butuh Kita Kita Akan Keluar Rumah Kita Akan Bekerja Ya Berangkat Ke kantor Ataupun Kemana Kita Tidak Butuh Penerang Nah Ini Masalah Yang Allah Berikan Yang Memang Kita Mungkin Biasa Saja Tidak Merasakan Ini Adalah Semua Animat Yang Yang Besar Ya Bayangkan Dua Kali Lipat Ya Kan Biaya Yang Kita Keluarkan Ketika Kita Kondisi Ini Malam Terus Tanpa Matahari Tentu Ini Ada Nikmat Yang Yang Harus Kita Syukuri Yaitu Tadi Kita Sebutkan Ya Tidak Akan Pohon Itu Tidak Akan Berbuah Dengan Sempurna Ya Tanpa Matahari Ya Yang Ada Tanpa Cahaya Kita Bisa Lihat Ketika Kita Menanam Ya Namun Tanaman Itu Tertutupi Oleh Yang Lainnya Sehingga Cahaya Tidak Sampai Kepada Tanaman Tersebut Itu Tidak Akan Maksimal Tumbuh Tanaman Tersebut Ya Katakanlah Kita Menanam Jagung Atau Yang Lainya Jagung Yang Memang Ada Di Terhalang Oleh Cahaya Dia Tidak Menempatkan Cahaya Kita Menanam Jagung Maka Jagung Itu Tidak Akan Pernah Maksimal Hasilnya Dibandingkan Dengan Pohon Yang Memang Kita Tanam Dia Tersinari Oleh Sina Matahari Langsung Disini Tidak 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 Jadi Ketika Allah Menyebutkan Matahari Ini Panas Maka Allah Menyebutkan Setelahnya Lawan Daripada Panas Di ayat Yang berikutnya Terfadol Aku Nasabirin Tidak Terfadol Terfadol Di ayat Sebelumnya Allah Ya Menyebutkan Matahari Yang memiliki Sifat Panas Sahih Kemudian Ayat Berikutnya Allah Menyebutkan Apa Menyebutkan Air Ya Yang berlimpah Dan kami Menurunkan Dari Awan Yang Moksirat Awan Yang apa Moksirat Itu Ya Awan Yang Hitam Ya Yang Mengendung Air Ya Siap Untuk Menurunkan Air Ya Mengendung Air Awannya Hitam Kami Menurunkan Dari Langit Air Yang Begitu Banyak Begitu Melimpah Walma Disini Adalah Ma'rutubah Waburudah Air Yang Dingin Ini Adalah Air Yang Bisa Menumbuhkan Abah Yang Bisa Membuat Bumi Itu Subur Ya Yang Tadinya Gersang Menjadi Subur Ya Dengan Adanya Air Yang Turun Dari Langit Jadi Disini Terkumpul Ya Ma'us Air Dari Langit Ketika Diidofahkan Disandarkan Air Air Dari Langit Kepada Panasnya Matahari Maka disini Apa Ada Yang Bisa Menumbuhkan Buah Buahan Akan Tumbuh Pohon Itu Dengan Baik Dan Sempurna Ila Akmal Mayakun Dengan Sempurna Ya Muxirat Muxirat Itu Adalah Sahab Atau Awan Ya Awan Allah Menstifati Dengan Muxirat Itu Seolah Seperti Seakan Akan Seperti Kain Ya Kain Yang Basah Kemudian Diperas Maka Dia akan Mengeluarkan Apa Mengeluarkan Air Seperti Itu Kurang Lebih Ya Sebagai Mana Ya Pakaian Basah Yang Diperas Jadi Awan Hitam Itu Muxirat Ya Karena Dari kata Asara Ya Meras Ya Makanya Muxirat Karena Emang Awan Tebal Siap Menurunkan Apa Air Kemudian Akan Keluar Ketika Kita Memeras Pakaian Yang Basah Kita Peras Maka Akan Keluar Air Begitu Pula Awan Hitam Tadi Akan Keluar Hujan Yang Begitu Lebat Air 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 Begitu Banyak Air Air Yang Begitu Banyak Ya Yang Begitu Deras Yang Allah Turunkan Dari Dari Awan Untuk Apa Disebutkan Ayat Berikutnya Di antara fungsinya adalah Dengan turunnya air hujan Allah keluarkan Dengan air tersebut Biji-bijian Dan tumbuh-tumbuhan Di sini Allah menyebutkan Pertama kali Allah sebutkan Dengan Diturunkannya air Maka akan menumbuhkan biji-bijian Nabata Tumbuh-tumbuhan Biji-bijian Ini merupakan makanan pokok Yang dibutuhkan oleh manusia Ini adalah kebutuhan yang sangat pokok Yang mendasar makanan pokok kita Biji-bijian Gandum Padi Dan yang lainnya itu kan biji-bijian Jadi Allah sebutkan pertama kali disini adalah Kebutuhan pokok yang kita butuhkan Makanya disini berurutan Setelah itu baru Allah menyebutkan Dan tumbuh-tumbuhan Seperti buah-buahan Itu adalah kebutuhan yang Tidak semua orang Apa namanya Butuh Ini bukan kebutuhan yang pokok Allah sebutkan setelah kebutuhan pokok Baru kebutuhan yang Yang sampingan Pelengkap ya Primer Status Kunder Dengan air Yang Allah turunkan Bumi akan menembuhkan Tanam-tanaman Menembuhkan biji-bijian Dengan berbagai jenisnya Ada gandum Ada jagung Ada padi Yang mana itu adalah kebutuhan pokok kita Setelah itu Allah sebutkan Wan-nabat Ya Tumbuh-tumbuhan Seperti buah-buahan Ya Ada buah tin Ada buah anggur Ya Ada buah semangka Dan yang lainnya Wama'ashbahadhalik Tapi Ayat berikutnya Aku nak seberin Wajannatin al-fafa Ay Basatin Basatin Multafan Ba'duha ila ba'din Min kathratiha Wahusniha Wabaha'iha Hatta Innaha latasturi Min fiha Likathratiha Wa altifafi Ba'diha ila ba'din Wahiyya al-ashjari Allati laha saakun Fi batin Fi batin Al-ardi Huwa min Al-matari Kama Ka'ala ta'ala Wa arsalna Riyaha Lawakih Fa'anzalna Min as-sama Fa'anzalna Min as-sama Ma'an Fa'asqayna Kumu Wa ma'antum Lahu Bi khazinin Wa'ala ta'ala Fi ayatil Ukhra Fa'asalakahu Yanabi'a Fi Al-ardi Kemudian Wa jannatin Al-fafah Kebun-kebun Ya Kebun-kebun Yang lebat Ya Yaitu Basatin Multafan Ba'duha Ila Ba'd Yang saling menutupi Satu ya Dengan yang lainnya Ya Yang begitu lebat Karena banyaknya Dan begitu indahnya Hatta innaha Latasturu Manfiha Sehingga Menutupi Ya Orang-orang yang ada Menutupi Sesuatu yang ada di Di dalamnya Likasratiha Waltifati Ba'diha Ila Ba'd Yaitu pohon-pohon Ya Kemudian Al-latilah Hasak Ya yang ada Rantingnya Ya Fayakruju Minhadal Ma'as Sajjaj Az-zuruh Kemudian keluar Ya Dari Air ini Apa Sajjaj Az-zuruh Wal-nakhil Wal-la'anab Tanam-tanaman Ya Kemudian An-nakhil Pohon Kurma Ya Wal-la'anab Anggur O'ghiru Hasawaknu Kharaja Minhum Mubasyarah Aw Kharaja Minhu Biwasitati Istiqhraj Ma' Min Batinil Art Ataupun Keluar Langsung Ya Air Atau Dari Bawah Bumi Karena Air Yang keluar Min Batinil Art Dari Bawah Bumi Ini Itu Adalah Air Dari Air Hujan Sebagaimana Firman Allah Tabaraka Wa Ta'ala Wa arsalna Riyah Ala Waqih Ha Fa Anzala Min Assama'i Ma Ang Fa As Qayna Kumuhu Wa Ma Antum Lahu Bi Khazinin Jadi Intinya Adalah Allah Menurunkan Air Hujan Ya Dengannya Allah Menumbuhkan Biji Bijian Tanam Tanaman Tumbuh Tumbuhan Dan Dengannya Allah Membuat Apa Pohon Yang Begitu Lebat Berikutnya Jadi Di Ayat Ini Di Ayat Awal Ayat Ini Dari Ayat Pertama Sampai Ayat Ke 16 Disini Allah Menyebutkan Ni'mat Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Begitu Banyak Mulai Dari Allah Tumbuhkan Allah Memenumbuhkan Tanam Tanaman Allah Nurunkan Hujan Allah Menjadikan Kita Berpasang Pasangan Allah Menjadikan Malam Menjadikan Siang Kemudian Allah Menjadikan Untuk Kehidupan Kita Matahari Setelah Itu Allah Menyebutkan Menurunkan Air Hujan Yang Begitu Lebat Sehingga Bisa Menumbuhkan Tanaman Dan Pepohonan Ini Adalah Kenimatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sekalian Setelah Itu Di Ayat Yang Berikutnya Ayat 17 18 Dan Berikutnya Allah Akan Menyebutkan Tentang Kondisi Hari Kiamat Ya Tep Allah Ta'ala Alam Bisawab Ini Mungkin Yang Bisa Kita Pelajari Untuk Pertemuan Kali Ini Ya Syukran Jazakallah Khairan Akhun Nasubirin Telah Menemani Saya Dan Diucapkan Atas Perhatiannya Kepada Teman-teman Sekalian Kita tutup Dengan Keputul Majlis Subhanallahumma Biahhamdika Syahadu Adla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wati Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh